Hai kita ngomong 200-200 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di artigrasi channel kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan heart raster atau penggul tahanan pentanaan sebelum menggunakan alat tukur kita kena dulu alat tukurnya ini adalah bentuk dari heart raster atau alat tukur tahanan pentanaan ini adalah lubang luk pencolok atau kabel penghubung merah itu dan kuning berikutnya adalah kabel penghubung merah dikurang lebih 50 meter panjangnya kemudian kabel penghubung kuning selanjutnya adalah kabel penghubung hijau dan terakhir adalah pasak dua buah pasak berikutnya persiapan untuk pengukuran tanah pentanaan di titik rending dari alat penangkau petir atau penyarut petir pertama kita tarik ke suatu titik menggunakan kabel berwarna kuning kira-kira 10 sampai dengan 15 meter dari titik ukur penghubung antar penyarut petir nah nanti titik ini kita akan pasang pasang pasak yang akan menjadi referensi pasang pasak kita tancapkan ke tanah kemudian capit selanjutnya untuk penghantar yang kedua yang berwarna merah kita tarik ke suatu titik yang lain kira-kira 10 sampai 15 meter dari titik grounding tadi dengan arah kurang lebih 90 derajat arahnya dari titik yang pertama tadi kita cari tanah yang besar kita pasang pasak nah disini tanahnya sudah dipuffin semua kita cari titik yang masih bisa dipasang pasak kalau banyak belum ketemu cari titik tempat yang lain yang mungkin masih bisa di tancap tancap asap kalau di tanah biasa saya kira mudah untuk mencari titik yang mau dipasang pasak ini sudah ketemu kita tancapkan kemudian cabut buahnya kita cepetkan di pasak berikutnya pemasangan titik yang terakhir yaitu kabel ISO dihubungan dengan pengantar penangkul petir langsung kita membaca berapakah bahan pentanaannya kita banyak kita harus di selektor kita putar ke batas ukur kali 200 kemudian titik tombol ditekan sebentar akan muncul angka kalau besar angkanya aturkan batas ukurnya dan yang tadi jadi nilai adalah sudah terbaca sudah selesai kita lepaskan kembali kemudian kita rapikan lagi demikianlah tutorial bagaimana menggunakan art tester Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih